Roshadi dari SMK Negeri 1 Duduk Sampian Gresik. Kali ini saya sebagai host, nanti akan ditemani oleh Ibu Erna Andriani Serjana Pendidikan. Ini dari SMP Negeri 1 Jetis Mojokerto. Jadi selamat malam Bapak Ibu Guru luar biasa semuanya. Selamat bergabung di sesi spesial malam ini, Kamis 15 Agustus 2019, sesi ke-9. Kenapa saya sebut spesial? Karena pada sesi kali ini kita akan diberikan paparan materi oleh Ibu Umi Tiral Stari, Sarjana Ekonomi, Magister Akuntan Gitu Bu ya? Hah? MAK dari SMK Rantimula Bogor. Gelarnya nggak usah dibawa kali ya? Sudah terlanjur Bu. Sudah terlanjur? Ya usah saya harap. Oke. Tidak ada di vloggers ya, tadi disampaikan. Beliau adalah tiga pilar VCI. Mungkin nanti bisa diterangkan sedikit Bu ya, biar teman-teman juga paham. Apanya nih? Tiga pilar VCI dan founder VCT Indonesia. Oh, oke. Dan juga termasuk penggerak Bu ya, di Sadar Igi, dalam jaringan Igi, yang pastinya kegiatannya ini luar biasa memotivasi bagi kita, 40 guru, untuk nanti bisa berproses lah, untuk meningkatkan kompetensi. Oke, Bu sekalian, untuk satu jam ke depan, sesi spesial kita kali ini mempunyai tema pembuatan media pembelajaran dengan Poutune. Apa itu Poutune? Dalam? Poutune. Poutune, itu versi Poutune lah, biar keren dikit. Nah, jadi sesi spesial ini nanti kita bagi menjadi dua tahap lah. Yang pertama pemapan materi, yang kedua nanti sesi tanya-jawab atau diskusi. Pada saat sesi pemaparan, nanti kami mohon untuk Bapak-Ibu sekalian bisa setting mute, kelihatannya sudah mute semua karena sudah anteng dari tadi, menunggu anu pemaparan dari Ibu Umi. Kemudian untuk sesi yang selanjutnya, nanti Bapak-Ibu bisa menyampaikan pertanyaan, baik melalui mikrofon masing-masing langsung maupun dengan cara menuliskan di pesan chat. Begitu ya. Oke, mungkin supaya tidak membuang waktu lebih banyak lagi, selanjutnya waktu dan kesempatan akan kami berikan, akan saya berikan kepada Ubu Umi Tira Lestari, yang nanti akan didampingi oleh Ibu Erna Andriani. Sebagai moderator. Oke, kepada Ibu-Ibu berdua, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Adidin Rosadi selaku host. Dan perkenalkan saya sebagai moderator Erna Andriani dari SMP Negeri Satu Cetis, Mojokerto. Dan malam ini memang malam spesial seperti yang dikatakan Pak Adidin Rosadi tadi, karena kita kedatangan tamu, bukan tamu sebenarnya ya, bintang tamu di sesi sembilan ini di VCT BAT 5 Jatim. Beliau adalah Ibu Umi Tira Lestari SE, MAK, tiga pilar VCI, founder VCT Indonesia yang berasal dari Bogor. Dan pada malam hari ini, Ibu Umi Tira ini akan memberikan materi tentang pembuatan media pembelajaran dengan Pauton. Tapi sebelum pemaparan ini dimulai, minta tolong untuk host Pak Adidin Rosidin biar tidak mengganggu nanti. Untuk maiknya, tolong. Baik, untuk Ibu Tira, silakan. Dan waktunya 20 menit, selebihnya nanti untuk tanya jawab. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesempatannya. Saya tidak bermaksud apa-apa di sini, hanya berbagi ilmu yang saya punya. Awalnya sih saya mau ikutan digabung di grup ini, karena ada yang ngejabri saya. Katanya, Bu, kapan mau ngedampingin kami, ngerjain tugas gitu ya. Terus saya bilang, yuk kapan saya bisa, saya siap mendampingin tugas. Nah, sedikit cerita tentang VCT. Sebenarnya VCT ini ada dari waktu Oktober. Saya, Pak Hairudin, Bu Jul, dikasih tahu Pak Gatot untuk nyiapin paspor waktu itu. Rencananya sih dulu Pak Hairudin ke Singapura, kalau tidak salah Bu Jul ke Malaysia, saya ke Thailand. Tapi tidak tahu kenapa tiba-tiba tiga-tiganya ke Thailand, diundang di Bangkok 8 hari. Dan di sana kita dikasih tugas untuk menyelenggarakan pendidikan online. Maksudnya bukan pendidikan, maksudnya kegiatan online. Yang tujuannya agar nanti MGMP-MGMP atau PKG-PKG itu yang jaraknya jauh-jauh, tidak kesulitan untuk berbagi ilmu. Sehingga muncullah VCT ini. Nah, VCT ini gabungan dari Sadar Igi dan Sasehan Dalam Jaringan yang dipandu oleh Bu Zul. Kalau sadar sudah sampai episode minggu depan itu yang ke-100, hampir tiga tahun, seminar selasan pun seperti itu. Jadi, ketika kita melakukan itu semua, ya modalnya hanya modal nekat, modal ikhlas untuk berbagi. Kalaupun akhirnya kita dapat reward apapun di depan sana, bagi saya itu adalah bonus. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi, ketika mengikuti pelatihan ini, harus semangat, harus sampai tuntas. Karena nanti ada sertifikat yang diberikan oleh Siamio. Lalu nanti kalau Bapak Ibu jadi instruktur, juga ada sertifikatnya 60 jam. Semoga sertifikat itu nantinya bermanfaat bagi Bapak Ibu. Baik, nggak berpanjang lebar. Saya mau masuk ke materi saya. Sebentar dulu, saya bagikan dulu ininya. Saya udah jadi presenter ya? Sudah ya, bentar ya. Ininya lagi. Soalnya saya laptop saya yang bukan online, nggak bisa masuk web. Tab saya suaranya juga ini. Jadi, saya coba pakai laptop online. Mudah-mudahan bisa ya. Ini berbagiannya nggak mau ya? Tidak ya, Bapak Ibu ya. Oke, tidak bisa. Bersabar. Tidak, tidak? Udah kan belum-belum? Belum-belum. Waduh, aku... Terus saya share-nya gimana kalau ini nggak bisa ya? Oh, ini nih. Berbagi. Sambil menunggu, Bapak Ibu, boleh. Oh, ada Bunda Dewi dari Bali. Pada nonton bahwa pasukannya. Makasih, Bunda. Stay tune ini, Ibu. Siap, baru jadi presenter. Boleh, Pak Siman ya? Bantu doa katanya. Ini kok. Ini teman bener. Apa nih levelnya? Oh, nggak mau ya dia. Apa, dibantu share dari sini ya? Bantu, saya coba dulu ya sebentar ya. Kalau nggak bisa nanti boleh dari Pak Didin. Asik, mau dapat otak-otak dari Gersik. Siap. Ya, Pak Didin kayaknya dari Pak Didin aja deh. Oke, ini di sini terkendara nih Bapak Ibu, minta maaf. Oke, sebentar saya. Pahit atau boleh ya. Dari BIN, bukain Chrome atau Mozilla-nya ketikan www.pauton.com. Jadi Bapak Ibu kalau mau buka Pauton, di chat saya tuliskan ya tulisannya www.pauton.com. Bapak Ibu kalau bisa ikutkan praktek. Ikutkan praktek ya. Jara lagi di kamar Bunda Dewi. Nanti dipanggilkan. Sudah, tadi Din? Sudah, tadi Din? Sudah, tadi Din? Silahkan Bapak Ibu sambil mencoba dibuka www.pauton.com. Coba saya buka dari aplikasi yang lain dulu. Pak Didin bisa? Ini otw, ya. Oh, lagi otw, ya. Karena memang ya, tergantung ke depan siang masing-masing, jadi memang agak seperti itu. Tidak bisa dia. Aplikasinya online, kalau pakai HP bisa, cuma nanti mengedit-editnya agak sedikit kesulitan. Bapak Ibu saya pernah mencobanya, enaknya sih kalau bikin pakai laptop, gitu. Tapi kalau mau mencoba sih bisa aja sih, cuma nanti mengeditnya agak-agak sedikit kesulitan seperti itu. Sabar ya, Bapak Ibu ya. Di sini butuh kesabaran. Sabar nanti. Ini tampilan, eh belum, baru tampilan HP-nya Pak Didin. Bu Emi? Ya, Pak. Bu Emi apa Bu Aumi? Ini ada yang backup jadi host juga ya, selain saya. Siapa? Siapapu Emi, mungkin atau Pak Anwar. Oh, saya backup jadi host. Iya, presenter. Saya ngajak. Soalnya ngajak takutnya nanti. Saya out nanti mental semua. Oje, jangan pindah saja, enggak apa-apa. Dipindah saja ke saya. Kesulitan ini. Tunggu, ketik nama saya change role as host. Tunggu, kan nama saya gitu aja. Namanya jangan ditekan-tekan, tekan-tekan. Gimana? Kalau tekan-tekan nanti bisa ini nih. Ada Butika lagi share screen ya? Loh Butika kok jadi presenter? Ini gimana ini? Nah, 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 nah. Oh, sebentar, bentar, bentar. Oh, ini kemarin dipakai ini. Ini punya saya, Bun. Saya izin share screen ya, sebentar ya. Oh, enggak, monggo. Silahkan. Saya aja bingung. Ini ternyata kok jadi namanya berubah. Ternyata kemarin dipakai. Sebentar. Oh, Tika itu Bu Emi ya? Tapi saya enggak bersuara ya, suaranya dari yang ini aja. Oke, saya coba dari app saya. Pak Didin, Pak Didin, hostnya pindah ke saya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nanti mentelat semua katanya. Oh, enggak, enggak. Sudah lama. Baik, Bapak-Ibu. Oh, segeran C, monggo. Kita mulai ya. Kita buka dari, oh, saya terbiasa buka dari Chrome, tapi abaikan tadi fotonya. Kita ketikan www.pauton.com. Nah, ini W-nya kurang. Udah malam. Nah, W, sikit. Maaf kalau bahasa ini saya agak ini ya. Nah, seperti ini Bapak-Ibu. Saya bikin jadi desktop dulu. Nah. Kalau di HP bisa, silakan. Coba ya. Sebentar. Oke. Ini lebih muter-muter. Nah, kalau Bapak-Ibu belum punya akun, Bapak-Ibu silakan seek up ya. Bikin dulu. Kalau sudah punya, baru login. Nah, sekarang kita coba membuat akunnya. Nah, cara membuat itu ada dua. Bapak-Ibu bikin atau Bapak-Ibu menggunakan, nanti langsung masuk menggunakan, nanti langsung masuk menggunakan empat aplikasi yang disediakan oleh Pauton-nya. Apakah nanti pakai Google? Apakah nanti pakai Google? Jadi, harus punya email Google, tapi email yang aktif. Kalau nggak aktif, nanti tidak akan dapat verifikasi untuk masuk ke Pauton-nya. Atau pakai Facebook, kalau punya. Atau pakai akun Office 365. Atau pakai linket-linket ini untuk mencari pekerjaan ya, Bapak-Ibu ya. Nah, sekarang saya coba pakai yang biasa. Kita coba pakai nama anak saya ya. Rahman, gitu ya. Belakangnya ini. Nah, email aktifnya yang mana? Misalnya gitu ya, saya pakai yang ini. Lalu karakternya, passwordnya 6. Kalau bisa kombinasi, misalnya gitu. Seperti itu. Job detailnya, Bapak-Ibu cari teacher, track 12 teacher. Education, track 12 teacher. Nah, seperti ini Bapak-Ibu. Lalu, seek me up. Seek me up. Nanti kalau sudah seek me up, di email Bapak-Ibu ada verifikasi. Kalau nggak ada verifikasi, berarti belum sukses. Jadi, indikasinya ketika ini, hasil itu nanti ada verifikasi di email Bapak-Ibu saya. Saya nggak bisa. Karena email yang ini sudah dipakai untuk bikin akun saya ya. Jadi, Bapak-Ibu nanti coba. Saya coba masuk dari alternatif yang kedua. Saya pakai Google. Google saya, email saya. Seperti ini. Nah, saya sudah pakai yang ini. Ini semua sudah dipakai, jadi nggak bisa bikin lagi yang baru. Seperti itu ya, Bapak-Ibu ya. Nah, eh. Kok belum ya? Sudah senang-senang, ternyata belum. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti sudah masuk ke dalam Pauton-nya. Sampai di sini dulu, Pak Ibu. Tentang pembuatan akun di Pauton-nya, ada yang mau ditanyakan? Bu Erna, bisa dipandu, Bu Erna. Bu Erna, sampai sini dulu. Iya, oke. Mungkin ada pertanyaan, Bu Erna. Ada pertanyaan dulu tentang pembuatan akun Pauton. Sudah, sudah jelas. Dilanjut saja, Ibu. Sudah jelas ya? Iya, sudah. Jadi, harapnya menggunakan akun aktif. Kalau nggak aktif, dia tidak akan dapat kiriman email verifikasi. Nanti kalau email verifikasinya sudah masuk ke dalam email, itu diklik. Nanti akan masuk ke seperti ini. Ya, jadi seperti itu. Baik, saya lanjutkan kalau sudah jelas. Nah, ketika sudah masuk seperti ini, Bapak Ibu, ini ada tampilan template yang sudah disediakan oleh Pauton-nya. Atau Bapak Ibu mau membuat blank seperti ini. Atau Bapak Ibu pernah punya PowerPoint, mau diimpor ke Pauton-nya. Tapi nanti kadang-kadang kalau diimpor dari PowerPoint, tidak sebagus yang di Pauton-nya ya, Bapak Ibu. Jadi, saya sih lebih suka saya membuat sendiri atau kita mencoba template-template yang ada. Nah, saya coba dulu pakai yang more template di sini. Jadi, seperti ini. Nah, Bapak Ibu silahkan memilih misalnya mau yang mana nih. Ini, nah, karena dia kekecilan layarnya. Seperti ini ya. Kita pilih dulu sebentar. Kalau agak lama ini, muter-muter sinyalnya berbagi antar tab dengan ini. Ya, maaf ya suara saya dari bayinya udah begini nih gimana tuh ya. Mau jadi putri solo nggak bisa soalnya. Nah, Bapak Ibu kategorinya ini bisa Bapak Ibu pilih di klik panahnya di sini. Apakah pekerjaan, apakah education, pendidikan, atau personal. Misalnya kita pilih yang education, misalnya. Ini kalau bahasa Inggrisnya agak belepotan, maklum ya. Nggak pernah makan keju, tol ya. Kalau saya ngomong sendiri ya, sunyi-sunyi sendiri nih. Nanti kalau pingsan gimana nih? Nah, ketika sudah begini, pilihannya antara student atau teacher, Bapak Ibu tinggal pilih. Misalnya Bapak Ibu mau pakai template yang teacher, berarti tinggal di klik teacher-nya. Nah, yang bisa Bapak Ibu pakai itu adalah yang bukan ada tulisannya pro. Kalau pro itu belayar ya, Bapak Ibu. Tapi kalau saya misalnya gini, pengen pakai yang pro, karena biasanya yang pro itu kan bagus ya, Bapak Ibu. Nah, nanti saya nggak upro, tapi nanti langsung saya bikin video sebenarnya bisa dipakai sih yang pro juga. Cuma nanti bedanya tidak bisa di-upload aja ke FB atau kemana-mana. Nah, saya coba pakai yang graduation ini ya. Saya coba pakai yang gratis, yang ini. Tapi kalau Bapak Ibu nggak mau pakai template bawaan dari Pautonnya, tadi pilihnya yang blank ya, Bapak Ibu ya. Yang tadi ada tulisannya blank. Jadi seperti itu. Baik, ini agak langsung muternya. Tergantung kecepatan sekalanya ya, Bapak Ibu. Jadi ini masih muter-muter. Bapak Ibu sambil ngikutin nggak? Ini chatnya Bu Budi Dewi, katanya mic-nya lagi trouble. Oh, iya. Budi Dewi ke Jakarta nggak tanggal 1? Nah, ini kita mulai masuk tampilannya. Nanti kalau kurang jelas saya kirim panduannya ya, Bapak Ibu. Saya sudah bikin panduannya, nanti saya kirim di grup panduannya. Atau nanti kalau saya sudah pernah pakai Pauton, bantu-bantu Umi ya, Bapak Ibu ya. Kita saling berbagi ya, Bapak Ibu ya. Ini loadingnya lumayan lama. Bapak Ibu ya. Cara telepon, Neng. Sebentar, Bapak Ibu ya. Telepon sambil tunggu ini. Sebentar dulu. Oke, siap. Sambil menunggu, Bapak Ibu bisa mengisi presensinya. Tadi saya chat di kolom chat, kadang-kadang ada yang belum. Di klub kan, Pak Didi. Oke, siap. Pak Didi di klub lagi presensinya. Iya. Sudah di atas soalnya. Iya. Sudah. 34 sudah bergabung, Bapak Ibu. Lumayan rame hari ini. Iya. Nyerbububumi semua ini. Aduh, aduh. Mudah-mudahan saya enggak pingsan ya. Sudah, Bapak Ibu ini sudah mulai muncul. Nah, kalau kita mau menggunakannya, maka kita klik edit di sini. Supaya muncul, apanya ya, jadi penerbubannya. Biasanya dia ada di sebelah kanan. Ini lagi muter ini. Jadi, kita nanti template-nya coba kita rubah. Kita pergunakan sesuai dengan kebutuhan kita biasanya. Dan enaknya kalau pakai pauton ini, Bapak Ibu, bisa kita masukin video, masukin suara, masukin musik gitu ya. Jadi, seperti itu. Waduh, sudah setengah jam. Setengah jam lagi ya? Buat, Nama. Iya. Sisi terakhir ada? Sementara kosong, Ibu. Oh, kosong. Iya. Biasanya. Dua sesi. Si, honor ku dua sesi ya. Masuk ya. Honor ku sesi ya. Dia pura-pura ilang loh kalau ditanyain honor. Ya, Bunda. Bandungnya siap digirim. Asik, asik, asik. Tentang-tentang bandungnya siap digirim. Kalian sama budaknya. Oh, ya. Aduh loh. Kayaknya juga siap digirim, Bunda. Oh, gitu. Asik. Ini kenapa dia muter-muter lama. Bapak Ibu, di saya internetnya agak muter-muter lama. Mudah-mudahan kalau di Bapak Ibu cepat ya. Nanti kalau dia sudah ada, di pojok sebelah kanan biasanya itu ada anuannya untuk kita mengedit-editnya ya, Bapak Ibu. Mohon maaf ini lola. Aduh, ngikutin orangnya ya internetnya ya. Ya ampun. Sabarin ujian. Ya ampun, dia muter-muternya mau berapa lama lagi ini. Kalau Bapak Ibu yang sudah berhasil, bisa dicoba-coba nggak apa-apa. Wah, asik. Dapet semen gersik, dapet pupuk kimia. Iyalah, siap kirimlah ke Bogorlo ya. Ditunggu ya, Pak Tohik ya. Mau bangun rumah? Iya, buat rumah yang di sana, satu lagi. Boleh Bunda, dikirim ke Bunda Dewi. Nanti nanti kita ekspor ke sana. Siap. Bapak Ibu, ada yang terbuka belum? Ini punya saya masih muter-muter. Kayaknya sudah ada Ibu. Sudah ada? Atau gimana ya? Atau saya liatin panduannya aja ya? Gimana nih? Ini kalau muter-muter aja. Iya, kalau lama bisa panduannya aja Bunda Dewi. Iya, panduannya aja ya. Saya bukakan dari... Ini kenapa jadi grogi begini ya? Nah, dia di mana? Nah, dari sini. Mudah-mudahan dengar ya panduannya ya. Nyeser. Iya, nih kayaknya. Enggak, maksudnya kenapa dia lama? Karena kan ini pakai Webeg online. Pautonnya online. Jadi, online sama online biasanya memang agak ini ya, Bapak Ibu ya. Kita coba dari panduannya aja ya. Bapak Ibu nanti kalau itu bisa lihat di channel saya. Di nama lengkap saya. Nanti kalau ke channel saya jangan lupa subscribe ya. Wah, promosi. Enggak, deng. Oke, ini panduannya. Terdengar gak ya suaranya? Mudah-mudahan. Terdengar gak ya, Bapak Ibu? Enggak ya? Berarti yang ini saya matikan dulu yang di ini. Sebentar, Bapak Ibu. Nanti jadi roaming. Yang ini saya matikan dulu. Benar. Yang ini saya tulis harian. Oke. Oke. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. full edit-nya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Gak ada yang fullnya ya Pak Ini langsung quick ya Biasanya kalau full Di pojok sebelah kanan Nanti ada panduan kita bisa merubahnya Pak Sahroni lagi istirahat ya Sambil ngedengerin Terima kasih ya Bapak Pak Lukman Coba di titik 3 ini Pak Di pojok sebelah kanan Coba Pak Gak ada ya Pak Quicknya dimana Pak Kalau saya ada quicknya Ada fullnya Untuk menginikan simbol-simbolnya Tapi kalau gak ada yaudah gak apa-apa Kita edit ya tulisannya dulu Pak Misalnya departemen goal ini Goalsnya mau diganti misalnya pakai nama Bapak Ibu Berarti tinggal diganti ya Silahkan diganti misalnya Pak Pak Lukman Hakim Misalnya seperti itu Ukuran Hurufnya Bapak Ibu di sebelah kiri tadi ada ya Misalnya gak mau lima-lima Mau lebih besar lagi Atau lebih kecil lagi Itu silahkan diganti Lalu mau dirubahnya Silahkan diganti siapa kanan 희가 MIKE Terima kasih. Nah, jadi sudah, mau dikasih video juga bisa, masukin video, masukin musik, gitu. Nah, Bapak-Ibu yang di sebelah kiri ini, ini kan ada gambar putih hitam, tanda-tanda ini ya, ini untuk pergantian dari slide 1 ke slide 2, nanti mau munculnya seperti apa, gitu. Itu Bapak-Ibu tinggal diklik, coba Pak Lukman diklik, Pak. Nah, yang itu, Pak, yang itu diklik. Bukan yang ini, Pak Lukman, yang di bawah slide 1 ke slide 2-nya, itu kan ada tanda panah, nah itu diklik. Diklik, Pak. Nah, itu nanti perpindahan antara slide 1 ke slide 2-nya, Bapak-Ibu mau seperti apa, ya, itu tinggal dipilih saja. Kalau Bapak-Ibu memberikan perpindahan antara slide 1 dengan slide 2, dia warnanya hitam ya. Nah, kalau yang bawah itu kan masih putih antara slide 2 dengan 3-nya, berarti belum ada transisinya, belum ada untuk perpindahannya. Nah, kalau misalnya slide 1 ini mau Bapak-Ibu duplikasikan, itu bisa diklik di situnya, Pak Lukman di sebelah kanannya, kalau nggak salah. Di situnya ada duplikasi slide, ya, jadi seperti itu. Coba, Pak. Nah, di titik 3 itu, Pak, itu ada duplikasi slide-nya. Misalnya, slide-nya ingin sama, tapi tulisannya nanti berbeda, berarti tinggal di edit saja. Ya, jadi seperti itu. Oh, Bapak, menduplikasinya yang slide 2 ya, nggak apa-apa. Sudah, sekarang kita mau coba print view dulu, Pak. Kita print view dulu. Print view di pojok sebelah kanan nih, di sini. Nah, seperti itu ya, nanti kalau udah selesai, panduannya seperti itu. Nah, sekarang kita mau ngisi musik atau suara, sebenarnya bisa. Coba, Pak, di silang dulu, kita udahin dulu, kita mau ngisi suara, itu, ini karena panduan di sebelah sininya nggak ada, jadi agak sulit ya. Ini, Pak, yang di suara ini, Pak, coba di, ini, Pak. Di panduan suaranya, jadi harus nemu, itu ya, Bapak, Ibu, full, full, nah, ini ketemu nih. Tadi ketemu, Pak, mana, Pak? Ke bawah, kalau, Pak, ada di bawah. Nah, Bapak, Ibu, nanti bisa memasukkan musik, suara, atau video, sampai ketemu nanti ada audionya, ada musiknya. Jadi, seperti itu. Nanti, kalau sudah selesai, Bapak, Ibu, tinggal print view atau export. Kalau yang pro, eh, kalau yang bukan pro, itu bisa langsung kita unggah ke YouTube. Tapi, kalau yang pro, misalnya kita pakai yang pro, biasanya sih saya bikin video dulu pakai fast tune, jadi video, baru saya unggah ke YouTube. Jadi, seperti itu. Gitu deh, Bapak, Ibu, saya nggak bisa praktek, gimana tuh ya, ini ya. Nanti dikasih panggungnya aja ya. Gitu kali ya, Ibu Erna. Iya, nggak apa-apa, Bunda. Bu Erna-nya live ini ke suara, nggak apa-apa. Oh, ini Bu siapa, Bu Emi? Iya. Oh, iya. Jadi, seperti itu. Bu Erna-nya tiba-tiba live. Nggak apa-apa sih. Karena dua-duanya online, jadi agak kesulitan, Bapak, Ibu. Biasanya online sih, ini dia nggak lola. Nanti saya kasih panggungannya aja ya. Iya, Bapak, Ibu, jika ada pertanyaan, silahkan bisa ditulis di chat, atau bisa langsung nyalakan mic-nya. Monggo. Nanti saya kasih panggungannya deh, ini nih. Mudah-mudahan bisa nih. Jangan susah-susah ya. Belum belajar. Bunda, itu berarti kayak semacam kalau di HP itu kayak kinemaster, kayak gitu ya? Ini sih? Nggak. Dia sebenarnya kayak powerpoint, tapi kalau saya sih ngeliatnya dia lebih interaktif. Oh, gitu. Dia kayak powerpoint, tapi dia lebih interaktif. Kalau kinemaster itu kan bikin video ya? Kalau ini sih sebenarnya bikin paparan, dan ini bisa diekspor lagi ke powerpoint gitu. Dari powerpoint ke powerpoint, cuma kalau aku sih lebih suka, yaudah saya langsung umbah aja ke itunya, ke youtubenya gitu. Kayaknya lebih asik yang ini deh, perlu dicoba ini. Iya, jadi seperti itu. Ada dari Pak Edi. Contoh yang sudah jadi, Ibu. Pamerkan dulu. Oh, gitu ya. Biar menarik. Yang sudah jadi itu tadi panduannya itu, tapi nggak kelihatan ya. Karena sama-sama online, jadi nggak bisa itu. Pak, coba cari channel saya, Pak. Umi Tiraus tadi, Pak. Ini ada dari Ibu Nurbadia. Kalau dengan Instagram feed, apakah sama? Oh, saya belum pernah nyoba Instagram feed, soalnya ya. Jadi saya ini, belum tahu gitu. Nah, kalau mau menghilangkan pautonnya, karena saya pakai yang gratis, dia ada bawaan pautonnya. Tapi kalau yang berbayar, belum pernah. Jadi belum tahu ya apakah itu akan ada atau tidaknya gitu. Ini kalau YouTube-nya ada suaranya. Kalau saya umit Tiraus Tari gitu, dari SMK Rantimula gitu. Jadi background-nya ini bisa diganti-ganti ya, Bapak Ibu. Nanti saya kasih panduannya aja. Saya nggak bisa pandu Bapak Ibu, karena ini duduannya online. Jadi internet juga nggak ini. Jadi seperti itu. Nah, Bu Erna sudah kembali. Saya kembalikan Bu Erna ke Cipun. Nah, aplikasinya Bapak Ibu ini online. Jadi Bapak Ibu langsung ke www.pauton.com ya Bapak Ibu. Bapak Ibu. www.pauton.com Pak Lukman bisa nggak copy-in link panduannya, Pak. Ke chat, Pak. Biar Bapak Ibu nanti bisa latihan sendiri di rumah. Karena ini kan ada teman-teman dari Bali. Siapa tahu nanti yang panduannya, Pak. Share in video yang panduan Pauton-nya, Pak. Nggak ada versi offline-nya, Pak. Dia harus online. Jadi kerjanya harus online. Jadi harus pakai kuota. Jadi seperti itu. Yang panduan itu, Pak. Yang panduan. Bukan yang tiga angka, Pak. Yang atasnya. Yang panduan. Nah itu, Pak. Minta copy-in link, Pak, buat Bapak Ibu. Saya kasih panduannya aja ya, Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya, misalnya ada kesulitan, mulai chat. Mudah-mudahan kita bisa sharing-sharing ya. Dia terbatas hanya 15 menit. Kalau pakai pastun, saya bisa ngerekam tiga jam lebih. Itu ini. Bisa gitu ya. Jadi seperti itu. Itu kanduannya ya, Bapak Ibu. Ada di ruang chat. Silahkan Bapak Ibu nanti lihat-lihat. Seperti itu. Begitu, Bu Erna. Aduh, minta maaf banget nih. Jadi nggak bisa praktek di depan Bapak Ibu. Oke, nggak apa-apa. Ini banyak pertanyaan, Bu Umi. Jangan susah-susah ya. Aduh. Halo. Jangan susah-susah. Ini gini dari Ibu Nur Juliana. Boleh dong aplikasinya? Maaf, saya terlambat ikut presentasinya. Nggak ada aplikasi. Aplikasi ini kata ini online ya. Online, betul. Oke. Kemudian dari Pak Hasan Basri. Adakah pautun yang versi offline atau aplikasi yang bisa diinstall? Karena kalau pembuatan lewat online terkendala jaringan. Oh, betul. Kalau online seandainya kita ngejaringnya belum tuntas. Apakah bisa diteruskan untuk bisa dikerjakan bila online untuk yang berikutnya? Kan selama kita simpan, datanya tersimpan di situnya. Kayak apa sih, spakol ya. Spakol kan nanti kalau belum selesai masih bisa kita benerin gitu. Sama, pautun juga seperti itu. Yang penting kita save dulu aja. Nanti tinggal kita edit lagi gitu. Oke. Jadi. Terus dari Pak Siman dari Bali. Oh, jauh nih. Kita kehadiran teman-teman dari Bali nih. Oke. Eh, apa ini jawabannya? Oh, Ice Spring kalau gitu. Versi gratisnya cuma 14 hari. Oh, berbayar. Oh, saya kira pertanyaan. Ice Spring apa, pautun ya. Kalau Ice Spring kan untuk di PowerPoint ya. Ini kan yang ditanyakan, yang diminta kan minta offline. Pak Edi Dwi Santoso ini yang nanyain. Kalau offline-nya saya nggak pernah, maksudnya belum pernah lihat ya. Soalnya selama ini pakenya yang online terus. Memang nggak ada offline ya, Bun? Nggak ada. Nggak kayak video scrap. Video scrap kan ada crack-nya ya. Karena dia kan aplikasi. Kalau PowerPoint kan ini, online gitu. Lagi dari Pak Hasan Basri. Katanya kalau online biasanya hasilnya ada watermark-nya. Apa betul begitu ya? Iya, ada PowerPoint-nya. Untuk menghilangkan watermark-nya gimana, Bunda? Nggak bisa. Selama ini saya ada watermark-nya gimana ya? Harus profesion. Harus yang berbayar kayaknya. Pakai yang gratis. Jadi ada watermark-nya saja ya. Bedanya sama PPT kan ya? Sorry. Kalau saya kasih. Katanya lebih interaktif. Dia bergerak-gerak gitu. Kalau di PowerPoint, ketika saya bikin itu terus saya pindahkan ke PowerPoint, animasinya nggak bergerak. Gak goyang-goyang gitu. Gak goyang-goyang gitu. Tentang permasalahnya mulai itu tadi. Tentangnya tergantung sinyalnya. Bu katanya menghilangkan watermark-nya 16 dolar per bulan katanya Pak Zahra. Tadi itu panduannya di-copy aja di chat sama di grup biar nanti teman-teman bisa praktek ya ada panduannya ya. Oke, ditunggu panduannya Bunda. Sudah di atas itu naik di atas. Oh iya, 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 iya. Nah, makasih Pak Luhman ya. Makasih Pak Luhman. Bisa di-share juga ke WA di grup. Oh, WA? Silahkan di-share. Ya, barangkan yang tidak online supaya bisa. Iya. Seperti itu. Eh, bisa bahasa sudah Pak Luhman. Bungun Pak Luhman. Oke, udah hampir jam 8 Bunda Erna. Oke, terima kasih banyak Bunda Umi yang sudah ikut pembantu kita semua untuk tambah ilmu, berbagi ilmunya yang paling materi. Pauton pada malam hari ini saya kira, sehingga bisa menambah wawasan, bisa membuat peran yang lebih menarik lagi buat Anda. Semuanya, terima kasih atas perhatiannya dan saya sebagai Moderator Pantriani mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Untuk Pak Didin Rosadi, silakan. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu Erna. Terima kasih, Bu Umi, atas ilmu yang sudah dibagi dengan kita sekalian. Oke. Sama-sama. Terakhir dari saya, karena tadi sudah disampaikan mungkin sudah kesimpulan. Terima kasih, Bu. Maaf, hari ini gak bisa praktek ya. Sudah-sudah sih, baguannya bisa membantu Bapak Ibu semua gitu ya. Oke, siap, siap. Terima kasih, Bu. itu ya Bapak Ibu ya terima kasih terakhir dari selaku kemudian moderator Ibu Erna Andriani dan komateri spesial kita Ibu Umid Tiral Stari mohon pamit untuk sesi yang sebelum ini kami akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh